Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel DEN TV. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai arti kejatuhan cicak dan arti suara cicak di dalam rumah, di mana dapat menjadi pertanda akan kaya raya. Kehidupan masyarakat di Nusantara memang sangatlah unik dan beragam, termasuk dalam menyikapi tanda-tanda yang diberikan oleh alam semesta. Nenek moyang kita seringkali mengkaitkan antara tanda-tanda alam dengan kejadian yang akan segera terjadi. Mereka menuliskannya dalam sebuah buku. Di buku tersebut menuliskan mengenai arti atau makna kejatuhan cicak dan juga arti suara cicak. Cicak dipercaya memiliki pesan-pesan mistis melalui perilaku mereka, di mana melalui video ini akan dijelaskan kepada Anda mengenai arti kejatuhan cicak dan arti suara cicak di dalam rumah. Dan jangan segan untuk membantu kami dengan subscribe dan share video ini agar semakin banyak orang yang terbantu dan tercerahkan. Yang pertama adalah arti kejatuhan cicak di kepala. Arti kejatuhan cicak di kepala dituliskan sebagai tanda akan serat dalam mencari dan memperoleh reseki dan akan muncul seseorang yang juga akan mengganggu ketenangan hidup Anda. Selain itu, kejadian ini juga lah yang paling ditakuti, karena sering menjadi pertanda akan ada anggota keluarga yang akan wafat, bahkan juga bisa menjadi tanda bagi kita sendiri, di mana akan mengalami kesialan, seperti kecelakaan, kena tipu, dan lain-lain. Jika seekor cicak jatuh pada bagian wajah dan telinga, harus dipahami dahulu bagian wajah mana dan apa jenis kelamin orang yang kejatuhan cicak tersebut. Jika cicak mengenai mata kiri seorang laki-laki, artinya akan segera mendapati kabar baik. Namun, jika cicak jatuh di mata kanan, maka artinya usaha yang sedang dilakukan akan gagal. Sementara itu, apabila cicak yang terjatuh tepat mengenai di telinga seorang laki-laki, berarti ia akan mendapat reseki. Untuk kasus cicak yang terjatuh dan mengenai bibir laki-laki, maka artinya akan mengalami pertengkaran mulut atau percekcokan dalam waktu dekat. Kejatuhan cicak pada mata kiri sang perempuan bisa berarti bahwa pasangannya akan mencintainya dengan tulus hati. Sementara, jika cicak yang jatuh mengenai mata kanan perempuan, artinya akan mengalami beberapa tekanan mental. Kemudian, jika seorang perempuan kejatuhan cicak di atas pipi, ini berarti dia akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Dan jika cicak tersebut terjatuh mengenai telinga, menandakan akan ada perselisian yang terjadi. Kemudian, yang kedua adalah arti kejatuhan cicak di tangan kanan maupun tangan kiri. Seperti yang kita tahu, bahwa dalam menjalankan profesi dan pekerjaan kita selalu melibatkan penggunaan kedua tangan. Sehingga, arti kejatuhan cicak di tangan adalah bahwa keberhasilan pekerjaan Anda akan tertunda pematangannya. Namun, juga diartikan bahwa Anda akan kehilangan pegangan dalam hal ini yaitu pendamping hidup. Bisa jadi artinya adalah perceraian ataupun perpisahan. Selanjutnya yang ketiga adalah arti kejatuhan cicak di kaki. Arti kejatuhan cicak di kaki membawa makna tersendiri, yaitu Anda akan mengalami kesialan dalam perjalanan. Bisa berarti akan terjatuh, terpleset, kecelakaan, dan lain-lain. Atau bisa juga bermakna bahwa situasi dan kondisi tempat tujuan Anda sedang tidak seperti yang diharapkan. Misalnya adalah, Anda pergi ke rumah teman, ternyata sang teman sedang tidak di rumah. Atau Anda ingin makan ke restoran tertentu, ternyata restoran tersebut tutup dan tidak buga. Keempat adalah arti kejatuhan cicak di dada dan juga di perut. Arti kejatuhan cicak pada kedua bagian tubuh ini membawa makna yang sama, yaitu akan terjadi penurunan dalam kondisi kesehatan Anda. Sehingga dalam waktu dekat, kemungkinan Anda akan mengalami sakit dan bisa parah. Yang kelima adalah arti kejatuhan cicak di paha kiri atau paha sebelah kanan. Jika kejatuhan cicak di bagian paha, maka artinya adalah Anda akan tertimpa musibah yang disebabkan oleh orang lain. Namun hal ini juga masih tergantung di paha sebelah mana cicak itu terjatuh. Jika kejatuhan cicaknya tepat di paha sebelah kanan, maka satu atau beberapa orang yang Anda kenali akan menyebabkan musibah bagi Anda. Namun, jika pada paha sebelah kiri, musibah berasal dari orang asing. Kemudian yang keenam adalah arti kejatuhan cicak di punggung. Makna yang ditimbulkan dari kejatuhan cicak di punggung dianggap tidak bagus. Pasalnya, dalam waktu dekat, orang tersebut akan menanggung beban masalah yang berat di dalam hidupnya. Yang ketujuh adalah arti kejatuhan cicak di pantat, baik kiri maupun kanan. Arti kejatuhan cicak yang satu ini membawa makna yang sangat bagus, yaitu sebagai pertanda akan datangnya reseki yang melimpah di waktu dekat. Dan ada kemungkinan mendapatkan promosi jabatan dalam bidang pekerjaan. Selanjutnya yang kedelapan adalah arti kejatuhan cicak di dekat kita, namun tidak mengenai anggota badan kita. Arti kejatuhan cicak yang semacam itu membawa makna bahwa Anda akan dihindarkan dari malapetaka dan juga kesialan. Selanjutnya, arti kejatuhan kotoran cicak membawa pertanda bahwa ada orang yang berniat buruk kepada Anda. Dia berniat ingin mencelakai Anda ataupun juga ingin merusak usaha dan bisnis Anda. Yang kesepuluh segalikus terakhir adalah arti kejatuhan telur cicak lalu pecah di bagian tubuh manapun. Jika hal itu yang terjadi, maka artinya adalah akan mendapatkan kesialan dalam hal perjodohan. Misalnya, hubungan yang tidak diristui orang tua dapat pacar seorang player atau bahkan malah sulit untuk mendapatkan jodoh. Di samping selain memiliki makna tersendiri, dilihat dari jatuhnya, ternyata dari bunyinya pun juga membawa arti lain. Berikut ini adalah arti bunyi cicak di dalam rumah. Arti suara cicak yang terdengar dari arah timur Anda, maka pekerjaan atau upaya yang selama ini Anda kerjakan akan gagal atau sia-sia. Hal ini bisa dalam arti apapun, tidak hanya dalam bidang ekonomi. Arti suara cicak dari arah tenggara Anda, maka akan mengalami hal yang sedang-sedang saja atau sepadan, baik dalam hal kebahagiaan, kesedihan dan juga reseki. Arti suara cicak dari arah selatan Anda, maknanya akan berjumpa dengan seseorang yang sudah dikenal dalam waktu lama. Arti suara cicak apabila datang dari arah barat daya Anda, maknanya Anda akan memperoleh kesialan atau hambatan dan cobaan yang lumayan besar. Makna suara cicak yang datang dari arah barat Anda artinya, Anda akan memperoleh reseki yang bagus, bisa dalam keuangan, kesehatan, soal asmara, rumah tangga, dan lain-lain. yang jelas ini adalah tanda yang baik. Makna suara cicak dari arah barat laut Anda artinya adalah Anda atau salah satu keluarga Anda akan menderita sakit atau terserang penyakit. Makna suara cicak dari arah utara Anda artinya Anda akan memperoleh kebaikan ataupun kebahagiaan. Cita-cita dan keinginan yang selama ini diimpikan juga mungkin akan terwujud. Makna suara cicak dari arah timur laut Anda artinya akan memperoleh cobaan hidup yang berat yang kemungkinannya adalah kematian dari orang yang kita kenal. Mungkin makna suara cicak yang berasal dari atas atau persis di tengah Anda, maka artinya adalah reseki yang Anda nantikan akan segera datang. Bisa juga Anda akan ketipan reseki noplok yang besar. Dan terakhir adalah makna suara cicak pada saat sedang membicarakan suatu perkara. Maka artinya apa yang didiskusikan tersebut merupakan kebenaran. Demikianlah video mengenai arti kejatuhan cicak dan arti suara cicak di dalam rumah. Jika Anda memiliki pengalaman pernah kejatuhan cicak atau bahkan pengalaman mistis yang terkait dengan cicak, silakan berbagi di kolom komentar. Semoga video ini dapat memberikan kebaikan serta manfaat bagi kita semua yang menyaksikannya. Sebagai penutup kami doakan agar Anda sekeluarga selalu lancar dalam reseki dan terhindar dari segala malapetaka. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!